Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedolor dari Mang Dayat Konten kali ini Mang Dayat akan mengulas bahwa Palembang akan punya destinasi wisata baru yang luar biasa Yaitu rumah Limas Cek Mas Yang sudah berusia ratusan tahun Rumah Limas yang penuh nilai sejarah Dan juga budaya Palembang Bukan cuma bangunan Nyobaya yang sudah ratusan tahun Tapi barang-barangnya yang ada di dalam ini pun masih asli galo Dan banyak yang sudah berusia ratusan tahun juga Selain itu rumah ini menjadi saksi sejarah Dalam perang limau hari limau malam Bahkan pernah menjadi dapur umumnya juga Di rumah ini masih tegingo Lobang bekas tembaan mortir Belando dulu Mak mano keadaannya Payoh kita jingo Tapi sebelum lanjut Tolong disupport dulu channel Mang Dayat Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Semoga yang sudah mensubscribe Dan juga dilancarkan segala urusan Amin Ya Rabbal Alamin Wong Palembang ada di pangku Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi macam Cbici hari ini kita kembali menelusuri tempat Nah disini hari ini kabarnya ada tempat rumah limas Di pinggir sungai yang antik yang bisa di Di Oh masih bagusan pokoknya Pokoknya hari ini kita siupi Apakah bisa jadi destinasi untuk jelajah musik Oke macam Cbici ikut Mang Dayat ya Nah, belakang saya datang tempat. Kalah tumbuh, hilang berganti, takkan melayu, hilang di bumi. Macek-macek, tunggu kabar ya. Sebentar lagi kita akan aduh destinasi wisata baru, yaitu Rumah Limas Cemas. Nah, ini aduh di daerah 32 ilir, di daerah Surau, depan Wujud Surau. Jadi sekarang, Mandaya dengan pihak keluarga, kita lagi mempersiapkan, kita rapi-rapi untuk menjadi destinasi wisata baru di Palembang. Ini adalah rumah yang sudah berusia ratusan tahun. Di sini pun barang-barangnya masih asli, Macek-macek. Rumah Limasnya pun masih asli, rumah Limas yang tidak pakai paku, pakai sasak-sasak itu. Nah, jadi banyak keistimewaan di rumah ini. Apalagi dalamnya, lumari antiknya masih aduh. Dan satu lagi, rumah ini pernah dijadikan sebagai dapur umum di zaman perang lima hari, lima malam. Jadi nanti, kaget, Mangdaya tunjuk ke, ada beberapa lubang-lubang di rumah ini, itu bekas tembakan morpir. Nah, masih terjago. Itulah bahwa rumah ini bersejarah. Dia jadi tembak dari depan, tembus sampai ke dalam sini. Tapi lah diganti. Oh, berarti ini dulu di situ posisinya. Usianya kurang lebih sudah 140 tahun. Nah, tunggu kabarnya. Kalau kaget sudah buka, siap-siap ya. Jangan tidak mampir. Segala gawe yang akan ada di rumah ini, berhubungan dengan kesultanan. Artinya, pakemnya itu ada di paku, saya ada di judul. Nah, Mangcebice, salah satu yang ada spesial di rumah ini adalah, ini kosidrik tuh. Tosibos. Tidak kate lagi, tukang-tukang kayu pelembang sekarang yang memproduksi pecah ini. Nah, ini masih diputer-puter. Nah, itu loh. Ini jaman-jaman dulu, ini lah. Bangku-bangku di kantor-kantornya. Karena memang ahlinian, jaman dulu tukang-tukang kayunya. Ini salah satu kelebihannya. Nah, di sini masih ada yang namanya kamar pengantin. Jadi, aslinian masih keadaan-keadaannya itu seperti jaman-jaman kesultanan lah ya. Kita juga dalamnya ya. Nah, ini kamar pengantinnya. Yuk, 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 masuk yuk. Nah, jadi, ya inilah kondisinya kamar pengantin. Ini ada yang namanya bantal susun, panu-warni. Ini filosofi, Mangcebice. Bahwa kalau kita sudah menikah, itu filosofinya adalah menyatukan beragam keluarga itu tadi. Dari sifat, dari kebiasaan, suku bangsa, segala macem. Kalau kita menikah, itu sudah diatur, disusun rapi. Nah, inilah simbol dari bantal susun ini tadi. Nah, ini warna-warni ya. Warna-warni itu tadi. Semua di sini ada simbol-simbolnya. Jadi, rumah ini, Mangcebice, lokasinya itu sangat menawan. Berada di pinggir sungai Musi. Jadi, memang ini benar-benar... Tuh, itu Musi 6, tuh. Tuh, Musi 6. Di belakang, siip. Itu kelihatan ampera. Ya, okay. Nah, jadi kita lagi masih ada PR untuk merapikan garang-garang ini. Sebelum siap menjadi destinasi wisata. Kita tunggu. Nah, kita poin. Bombok, yo. Kita tambah destinasi. Belajar Musi. Di rumah Limas, Palembang. Pinggir sungai. Mantap. Mantap. Nah, di sini ada... Kalau kita jinggok, agak naik ya. Agak tinggi tempatnya. Ini peti. Ini untuk naik. Naik kayak ini. Nah, duduk sini. Nah, ini tempat biasanya di belakang ini tempat ibu-ibu. Tino-tino yang di belakang ini. Tempat ini biasanya ini tempat ibu-ibu yang punya kedodokan. Yang punya jabatan atau misalnya ustazah segala macem. Nah, biasanya ditempatkan di pucuk ini tadi. Nah, kalau yang lain-lainnya di bawah ini tadi. Nah, ini salah satu jarang ada di rumah Limas tuh ini. Amben yang lebih tinggi ini. Nah, ini peti. Nah, peti ini juga sempat nyimpen berkakas. Nah, barang-barang disimpen di sini. Jadi, bukan hanya itu juga sempat untuk nyimpen. Sebagai tanggo dan juga untuk nyimpen. Kalau memang ada musibah, kadang-kadang ada yang meninjal, segala macem. Jenajahnya juga di atas sini. Digoleh ke di sini jenajahnya. Nah, itu bang Cabi C. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kesana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau Mang Cabi C senang dengan video Mang Dayat, tolong di like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mang Cic Bicek bermanfaat. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video. Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Seguntang, puluh melayu, sudah termasur sejak dahulu. Bukit Seguntang, puluh melayu, aduh hai akan terkenang selalu. Bukit Seguntang, puluh melayu, aduh hai akan terkenang selalu. Bukit Seguntang, puluh melayu, aduh hai akan terkenang selalu. Terima kasih.